Oke baju udah berkas laptop udah semua ah ribet banget sih bawa-bawaan kayak gini mau meeting luar kota eh Hai balik lagi berenggan sama gua Lani di pekologi kali ini Lani mau meeting luar kota nih temen-temen terus kayak ribet banget aja gitu bawa barang bawaan yang sebanyak ini nih kira-kira kalau misalkan dari body pack ada nggak ya tas yang proper untuk dibawa Lani meeting ke luar kota nah tapi sebelumnya nih buat temen-temen ya Kira Lani pengen tanya dulu sama kamu kalau misalkan keluar kota biasanya bawa barang bawaan apa aja sih langsung komen di bawah abis itu kita lihat revie nya ya cek biz out Oke disini kita ada Brisbane 3-way carry bisa dilihat nih sama temen-temen tas ini juga cukup besar dan untuk bahan shoulder nya empuk banget nyaman loh jadi nggak bikin pegel kalau misalkan bawa barang banyak Mari kita bahas bagian depannya disini ada dua pocket dan untuk yang ini ada pocket yang bisa digunakan untuk quick akses barang-barang kecil dan untuk bagian bawahnya bisa diisi barang-barang tipis atau yang lainnya nah untuk main compartment nya Brisbane ini dibagi menjadi bagian belakang terus bagian utama dan yang terakhir bagian depan kalau untuk bagian belakang ini cukup luas banget loh buat tempat dokumen penting dan juga laptop tuh bisa dilihat aman banget kan buat nyimpennya kalau untuk ngeakses bagian depan dan utamanya kita buka dulu nih buckle penguncinya kalau untuk bagian depan ini bisa kita buka lebar-lebar temen-temen karena di dalamnya juga terdapat banyak organizer dan juga ada mesh pocket di paling bawahnya nah ini dia mesh pocketnya bisa dilihatkan kalau misalkan untuk bagian organizer ini sangat berguna loh temen-temen untuk membawa barang-barang kamu biar lebih rapih dan enggak berantakan next kita bakal lanjut ke bagian utamanya nah bentuknya kayak gini temen-temen kalau misalkan bagian untuk membukanya kita tarik aja resletingnya sampai ke bawah gede banget kan bahkan saking luasnya di sini temen-temen bisa isi dengan perlengkapan berpergian dan mesh ini juga kuat banget gak gampang sobek nah sekarang kita lihat bagian sisi satunya dari Brisbane ini ternyata dia punya bakal penahan pakaian yang kuat banget nah caranya kayak gini untuk bukanya tutup lagi dan ada juga nih tambahan sekat di bagian belakangnya untuk menyimpan barang yang lebih tipis nah sekarang bagian atasnya ada pocket dengan bahan lembut yang cukup tersembunyi untuk menyimpan barang-barang rahasia kamu oke next kita bakal coba masukin barang yang apa aja sih yang bisa muat di tas Brisbane ini kita mulai dari bagian depan kita bisa masukin pena buat tanda tangan berkas terus juga ada charger yang bisa disimpan di mesh pocket masukin dulu habis gitu kamu tinggal tutup resletingnya ada kunci juga nih yang bisa kita centolin di bagian sini terus juga jangan lupa bawa handphonenya juga dong dan bisa disimpan dimanapun yang kamu mau eh di belakang aja deh kayaknya biar lebih aman ada juga powerbank buat jaga-jaga aja kalau misalkan handphone kamu lowbed dan yang terakhir kita bisa simpen majalah nih buat kamu baca di jalan bagian depannya beres kita tutup lagi kalau untuk pocket bagian depan Lani biasanya suka bawa catatan kecil untuk nyatet hal-hal yang spontan kalau buat kacamata kita bisa simpen di bagian tersembunyi tadi yang bisa diakses di bagian atasnya lanjut lagi dong kita coba masukin nih barang untuk di bagian utamanya pertama-tama kita lepas dulu buckle penahannya satu persatu caranya kayak gini tinggal ditarik dua-duanya ya habis gitu kita siapin pakaian yang bisa dipakai untuk perjalanan selama tiga hari kalau udah tinggal kunci lagi nih penahan buckle nya biar pakaian di dalamnya itu nggak berantakan talinya bisa di adjust sesuai dengan kapasitas barang-barangmu tinggal direpihin deh nah kalau misalkan sekarang kita lihat dulu bagian mesh pocketnya biasanya Lani suka isi dengan perlengkapan mandi ataupun makeup yang bisa dibawa untuk bisnis trip oke setelah semuanya selesai kita tutup lagi nih dengan rapat lanjut ke bagian yang paling belakang kita bisa masukin laptop dan ternyata ini tuh muat sampai dengan 15 inci loh jadi jangan bingung kalau misalkan mau nyari tas yang bisa muat laptop besar salah satunya kamu bisa pilih Brisbane kalau semua sudah siap kita kunci lagi nih buckle penguncinya biar semuanya aman dan pastinya terlihat rapi sampai bunyi klik ya dan pastiin semuanya aman yes barang-barang kamu udah siap nih jadi tinggal dipakai aja nih temen-temen kayak gini untuk mode backpacknya dan biar nggak mudah pegal kamu bisa pakai strenum sistem biar beban yang dibawa bisa lebih stabil dan pastinya nyaman tinggal ditarik kayak gini sesuai dengan ukuran yang kamu mau jadi deh kece kan untuk mode backpacknya nah selain mode backpack tas ini juga ada mode lainnya loh caranya kamu bisa lepas istrenum dengan membuka pengaitnya habis gitu untuk bagian strapnya kamu tinggal lepasin aja buckle nya caranya kayak gini nah udah lepas sekarang tinggal kamu sembunyiin aja bagian strapnya di belakang biar terlihat lebih rapih kamu bisa lakukan hal yang sama dengan strap yang satunya kayak gini caranya persis kok rapih kan nah ada webbing rear trolley sistem juga kalau misalkan kamu mau bawa koper tambahan nah mode kedua Brisbane ini bisa kamu jinjing kayak gini lihat keren kan dan juga kelihatannya praktis banget tapi kalau misalkan barang yang kamu bawa itu berat dan juga banyak kamu bisa pakai mode terakhir caranya kita tinggal pasang tali strapnya seperti ini tinggal kamu kaitin dan lakukan hal yang sama dengan buckle yang satunya kayak gini caranya sampai bunyi klik dan talinya juga kuat banget loh temen-temen nah sekarang tinggal dipakai aja kamu bisa pakai dengan gaya shoulder bag kayak gini gimana oke kan ataupun kamu bisa pakai dengan cara sling bag kayak gini kalau misalkan lagi bawa barang yang banyak tuh tetep kece kan yeay Brisbane 3 way carry is done yeay kita masih ada di packologi baru aja kita bisa lihat reviewnya tadi seputar tas yang direkomendasiin sama body pack untuk dibawa business travel nah sekarang biar lebih lanjut kita ketemu dulu sama Ezra gimana kabarnya baik baik luar biasa ya nah kebetulan Lani sama Ezra sendiri pun emang seneng banget nih business traveling ya kan makanya disini body pack itu nyediain yang namanya tasnya itu bridge band nah boleh dijelasin lebih detail lagi gak sih kenapa sih rekomendasi dari body pack itu adalah bridge band ini jadi tas bridge band ini tas 25 liter nya body pack jadi tas ini tuh dikhusus dan dibuat di desain buat temen-temen body pack nih yang mau melakukan perjalanan dengan bekerja bisnis trip seperti itu jadi kita desain emang dengan 3 compartment seperti yang sudah direview sama Lani jadi compartment nya itu juga dikhususkan buat kerja kalian gitu buat bisnis perjalanan kalian jadi di depan ada bagian buat organisernya ada bagian buat untuk menaruh bajunya dan ada buat tempat buat taruh gadget-gadget kalian seperti itu oke 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 dan ini kan pastinya tadi udah disebutin kapasitasnya itu 25 liter berarti banyak banget dong yang harus dibawa kan ya termasuk kayak cewek-cewek ribet aja gitu baju, laptop, lapas, gila macam nah untuk kenyamanannya sendiri dari body pack sendiri pun nyediainya apa sih kira-kira biar emak gitu dibawa kemana-mana ya jadi tas bridgeband ini juga kita buat karena emang yang tadi yang Lani bilang bawahnya pasti berat karena tas buat bisnis trip ya jadi bawahnya banyak jadi kita menggunakan mendesain si tasnya ini kita pakai si busa yang sangat nyaman gitu oke tebal ya dia ya iya tebal banget jadi gak bikin sakit lah punggung kita gitu atau si bahu kita gitu oke jadi ini tetep aman ya mau dibawa gimana pun dan kayaknya dengan adanya lubang-lubang ini pun nyerep keringat ya iya nyerep keringat juga gitu jadi buat temen-temen mungkin yang pengen langsung dapetin itemnya ya beri sebuah ini langsung cek di website kita di www.bodypack.co.id follow juga instagramnya di at bodypack ya satu lagi nih buat temen-temen yang udah komen seputar barang bawaan apa aja sih yang biasanya kalo misalkan temen-temen bawa ke luar kota untuk bisnis nanti jawaban yang paling seru yang paling unik bakal langsung dapetin hadiah dari kita hari ini eh youtube channelnya juga jangan sampai lupa ya subscribe, like, comment, dan tune on notification di Bodypack TV sampai ketemu di Bodypack dan Pack Logi selanjutnya see you later bye bye